Bila kita sering menonton video-video tentang parfum di Youtube, tentu kita sering menemukan judul-judul yang bombastis seperti Parfum yang akan semakin wangi bila terkena keringat Parfum pria murah akan semakin wangi bila terkena keringat Dan sejenis itu ya Pertanyaan saya itu cuma satu, bagaimana kalau keringatnya bau tidak sedap? Move on bro, ketemu lagi dengan saya Kunawan di video saya yang selalu wangi Kali ini saya akan membahas satu topik supaya tidak banyak yang tersesat Yaitu parfum yang akan semakin wangi bila tercampur atau terkena keringat Nah seperti di awal tadi, pertanyaan saya bagaimana kalau keringatnya berbau tidak sedap? Nah sebelum saya lanjut, saya akan mengutip satu artikel tentang kesehatan yang berkaitan dengan bau badan Saya ambil dari sumbernya Halo dok Ini sepintas saya bacakan supaya ada sumber yang bisa dijadikan pegangan bersama Kamu pasti pernah ketemu seseorang yang memiliki bau badan yang kurang sedap? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang mengalaminya? Semoga tidak ya Di dalam dunia medis, kondisi daubau badan yang kurang sedap disebut bromhidrosis Bromhidrosis sering dialami oleh remaja karena peningkatan hormon androgen Umumnya terjadi pada masa pubertas Hormon-hormon ini tidak aktif sampai seseorang mencapai masa pubertas Itulah sebabnya bau badan bukan suatu masalah saat masih kanak-kanak Sebenarnya keringat yang dikeluarkan hampir tidak berbau Ya jadi sebenarnya keringat manusia ini hampir tidak berbau Namun bakteri menggunakannya sebagai tempat berkembang biak Yang mengakibatkan timbulnya bau badan akibat pengurean bakteri protein keratin pada permukaan kulit Penyebab bau badan ini atau timbulnya bakteri bisa disebabkan Karena pola makan yang tidak sehat Tidak menjaga kebersihan badan dan lain-lain Sehingga nantinya keringat yang dikeluarkan akan mengeluarkan bau tidak sedap yang dikenal dengan bau badan Nah video ini saya buat untuk meluruskan pernyataan bahwa Parfum akan semakin wangi bila terkena keringat Itu adalah bisa benar dan bisa juga tidak Tidak kalau seseorang mempunyai bau badan yang tidak sedap Parfum tidak akan menghilangkan bau badannya Tapi hanya menutupi bau badannya dalam jangka waktu yang tertentu ya Bahkan bau tidak sedap dicampur parfum kadang-kadang membuat kita pusing ya Syukur-syukur kita tidak pingsan Jadi bagi yang mengalami bau badan jangan tersanjung ya Kalau ada video-video yang mengatakan Wah nanti ini parfum murah Kena keringat, kena bau badan semakin enak parfumnya Terus di-share ke teman-temannya Ya diobatin dulu bau badannya ya Jadi bau badan atau keringat yang menimbulkan bau badan ini Harus diobati lebih dahulu Dan tidak hanya ditutupi dengan parfum Nah balik lagi Untuk seseorang yang tidak mempunyai bau badan Dalam arti keringatnya normal ya Nah ini adalah dari pengalaman ya Parfum yang dipakai satu orang dengan orang yang lain Itu setelah bercampur keringat orang yang satu dengan orang yang lain Dengan asumsi ya Tidak ada bau badan di kedua orang tersebut Maka setelah tercampur keringat Maka akan ada reaksi antara parfum dan keringat masing-masing orang tersebut Sehingga wangi parfum tersebut Ada kemungkinan akan terasa lebih enak Lebih ya Lebih mungkin terasa lebih sensual atau bagaimana ya Cocok dengan keringat orang tersebut Atau mungkin kurang cocok bagi seseorang Meskipun keringatnya tidak berbau Tapi ketika keringatnya bercampur dengan satu parfum Dirasa malah mengganggu wangi dari parfum tersebut Jadi seseorang yang tidak mengalami keringat yang tidak sedap Atau tidak memiliki bau badan pun Belum tentu Kalau berkeringat dan keringatnya bercampur dengan parfum itu Reaksinya sama antara orang yang satu dengan orang yang lain Karena reaksi antara mungkin ini semacam reaksi kimia Antara parfum dengan keringat ini tidak sama ya Dengan antara satu orang dengan orang yang lain Dan juga perlu diperhatikan juga Bila dispray ke baju Bila dispray ke baju sekali lagi ya Itu faktor baju, bahan-baju, bahan kaos juga berpengaruh Jadi parfum disemprotkan ke baju Tercampur dengan keringat Itu adalah campuran dari tiga hal yang berbeda Yang akan membuat parfum ini terasa semakin enak di hidung Di hidung kita maupun di hidung orang lain Ataupun malah membuat semakin tidak enak Jangan kan dengan parfum ya Keringat dengan bahan baju kita Kadang ada yang wanginya terasa normal-normal aja ya Jadi keringat bercampur dengan ya Baunya kaos ini mungkin ya Itu ada yang merasa normal Ya mungkin lebih enak juga Nah ketika dicampur dengan parfum Tiga hal tersebut juga menimbulkan wangi atau bau yang unik Nah jadi tidak sesimpel itu ya Parfum murah tahan lama Kena keringat semakin wangi Ya kalau keringatnya bau ya Semakin bau ya Bikin orang pinsan Bikin orang menjauh Nah saran saya sebagai fraket ya Terutama teman-teman yang udah nonton video saya ini ya Levelnya saya yakin ini udah level fraket semua ya Udah mengerti tentang parfum semua ya Yang pertama jangan sampai kita memalukan Ya kita paham tentang parfum lah Paham reformulasi lah Paham macam-macam parfum Tapi kita punya bau badan Nah sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat lucu ya Orang yang mengerti parfum Tapi mempunyai masalah bau badan Diselesaikan dulu masalah bau badannya Nah itu teman-teman Sekedar sharing saya di video ini Supaya penonton video saya Tidak tersesat ya Dengan kata-kata Parfum yang bercampur keringat Akan membuat semakin wangi Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Berikutnya Move on bro Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax